Gila memang mobil istri kok Kerasa banget ya Instant Toursinya luar biasa ya Ya, udah 100 Hi guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows Balik lagi sama gue, Jason Andika Sheriff Yes, di beberapa waktu lalu Kita udah pernah nge-post di Instagram Baik di feed maupun di story Mengenai apa aja sih yang ingin ditanyakan Terkait mobil yang baru saja diluncurkan Di pagelaran IMS 2021 kemarin Ya, mobil apa itu kalau bukan? MG ZS EV Yes, ini adalah mobil listrik Electric vehicle Jadi kita udah mengumpulkan 10 pertanyaan dari kalian 10 pertanyaan terpilih dari CVT Dari teman-teman semua Yang akan kita jawab bersama-sama Dan hari ini gue gak sendirian Gue akan bersama dengan Bang Gopas Karena pada saat itu kebetulan Bang Gopas juga udah melakukan First impression Dan juga test drive terhadap mobil ini Langsung aja yuk, kita panggil Bang Gopas Pas Gopas Gila nih orang selalu datengnya tuh Tidak terduga-duga ya? Keren lu? Ada lagi Keren banget Anda lagi, anda lagi Sekali lagi Openingnya keren banget nih Datengnya keren banget Oke, jadi nih Bang Gopas ya Bang? Bang, kita mau CVT Talk Show nih kali ini nih Tentang si mobil ini So, langsung aja ya Langsung aja So, this is it CVT Talk Show MG ZS EV Intro Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pas ya Oke, apa tuh? Oke, pertanyaan pertama ini dari Ayah underscore Heru Tuh Harganya berapa rupiah? Ya, yaaah Pertanyaan sejuta umat sih itu CVT Oh, iya, iya Udah banyak banget yang nanya ya Dan banyak juga yang mau tau Bener banget Oke Kalau kita ngeliat NJKB-nya ya Itu sekitar di 423 jutaan 423 jutaan? Oke Harga off the road-nya lah ya Dan nilai pajaknya lah ya Oke Nilai objek pajaknya Nilai objek, oke Jadi kalau harga jualnya mungkin sekitar di 550-an juta Hmm, udah termasuk pajak Semuanya udah dikenangan pajak semua ya Betul Ibaratnya on the road-nya lah On the road-nya On the road-nya Bener Jadi kalau misalnya bener harganya segitu ya Kalau misalnya ada Mungkin ada depiasi sekitar 10 jutaan Atau 20 jutaan Mobil ini masih jadi mobil listrik termurah, Jess? Bener banget Betul Yes, ini mobil listrik yang paling affordable di Indonesia ya Betul Nantinya Gitu Jadi, good bargain juga ya Lumayan ya kalau 550-an jutaan Soalnya sekarang mobil listrik paling murah 600-an, Jess ya Hina Ioniq Ioniq Yes, untuk sekarang Bener Nah, kita tunggu-tunggu Kita juga sangat menanti-nanti ya Hmm Kabarnya sih Hmm Bulan Juni udah mau di-reveal nih harga aslinya Wah Nah Kalian stay tune ya di CVT Stay tune bro Stay tune Lanjut ke pertanyaan kedua Dari BroRFimMR Di interior ada yang baru dan menarik nggak? Hmm Ya di ZS EV ini Yes Seperti features, material, dan lain-lain Apakah ada bedanya? Hmm Tapi sebelum kita masuk ke interior Sebaiknya kita jelasin dulu kali ya Bedanya apa aja di exteriornya Yuk Ya Yuk Check it out Check it out Lumayan banyak sih bedanya di exteriornya Yang pertama pastinya dia punya charging port Since ini EV ya Bener Nah, charging portnya tuh Di sebelah sini Bukanya Oke, agak kerasi Tapi Ininya bagus ya Apa? Desainnya ya? Desainnya bagus ya Simless? Ya bener Simless, jadi nggak kelihatan beda gitu loh Maksudnya jadi rapi Rapi ya, lebih rapi Bener Nah, portnya dia juga udah pake port model terbaru Oke Jadi nggak susah ntar nyari charging portnya Oh, oke Nah Ini buat fast charging ya bang ya? Fast charging yang di bawah Oh, ini bukanya tinggal karet tong gitu ya? Iya, kalau fast charging harus dua-duanya Dua-duanya? Oh, sama yang bawah ini ya? Yang bawah ini kalau normal charging atasnya aja nggak apa-apa Oke, oke Nice, nice Dan ini ya Jess, kalau misalnya Kita nge-charge di malam hari Ya Iluminasinya tuh kelihatan banget disini Jadi kalau misalnya nge-charge Rambang MG ini kan menyala Wow, keren Keren Wuh, fancy Fancy banget kan? Nah, kita tutup aja Oke Nah, kelihatan nih perbedaan yang kedua Itu grillnya Desain grillnya? Oke Desain grillnya dibanding ZS bensin kelihatan kan? Hmm, bener Bener Ya lebih mewah lah Oke Ini ala-ala pabrikan Merck ya? Merck Oke, oke Nah, perbedaan yang ketiga di depan sini Dia udah nggak pakai lampu bawah Oh, di sini udah nggak ada lampu ya? Gak ada lock kan? Gak ada lock kan? Cuma ada motif honeycomb sedikit Bener Itu sih Oke Sisanya sama, lampunya sama Di area-area sama Desainnya juga masih pakai bohlam Oke Sekarang kita lanjut ke sampingnya Boleh? Bedanya apa aja kali ya? Kalau dari samping Yang paling kelihatan itu velgnya Velgnya? Desainnya? Desainnya Oke Secara ukuran dia masih sama 215517 Sama seperti ZS bensin Tapi kita bisa lihat Spoke-nya Spoke-nya? Spoke-nya beda Nah kalau yang biasa kan cuma Ya garisnya yang ini dua Dua biji kan? Bener Nah kalau di sini tuh ada kayak Servihan-servihan gitu Putus-putus gitu loh Oke Oke Liatan nice sih Lebih apa ya Lebih dynamic gitu ya Lebih dynamic Jangan-jangan menambah Ini lah Ini lah Nambah horse power nggak bang? Bentar kita coba Yang kedua Pastinya dia nggak punya tanki bensin Oh pasti Since dia EV ya EV Jadi dia nggak punya tanki bensin Nah kalau yang Itu kan tanki bensinnya Di sebelah sini ya Nah ini nggak ada Oke So langsung kita lanjut ke belakang Bedanya apa aja yuk Ini handle pintu Spion sama ya Semua Ke belakang Nah Di belakang Ini yang paling kebebasan beda Oh Emblemnya Emblem EV Yang menandalkan kalau mobil ini tuh Mobil EV Kastanya lebih tinggi Nah bener Nah since ini mobil listrik Jadi pastinya tidak ada Kenalpon Kenalpon Jadi di sini nggak ada kenalpon Nggak ada apa-apa ya Kleding belakangnya juga masih sama Terus ada yang sama ya Nih Brit dynamic Brit dynamic Keren ini British Tapi dia kayak apa ya Ini apa namanya Setengah-setengah 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 Dia British mungkin ya Cocoknya dijadiin mobil James Bond kali Oh keren Nggak cocok kepot-kepotan Cocoknya nyebur ke sungai Gitu ya Boleh coba Oke Yaudah Kita udah bahas exteriornya Itu aja perbedaannya Gimana interiornya Yuk langsung aja kita cek yuk Oke Kita ada dari interiornya ya bang ya Iya Oke Interiornya sebenernya Design dashboardnya sama ya Bentuknya itu sama Cuma Lo nampus nggak Apa? Bener Jadi pemilihan warnanya ya Kombinasi warnanya Betul Kalau ini full black Full black Kalau yang itu kan ada coklat-coklatnya Ada coklat-coklatnya Maksudnya full black Lebih Elegan Kalau yang itu lebih Dia mau menekankan kalau Mobil ini memiliki dimensi yang besar Oh bener Di sini lebih Kelihatan lebih elegan Lebih elegan Lebih mewah di sini ya Kesannya full black Betul Oke iya sih Bedanya itu ya Pemilihan warna Tapi secara design sama layoutnya kurang lebih sama ya Kurang lebih sama Head unitnya pun Ininya sama Sama ya Pengaturan AC juga sama Tapi di head unitnya Dia udah punya Android Auto Oh Oke Android Auto Kalau yang bensin kan baru Apple CarPlay Apple CarPlay aja Android Auto Ini udah dikasih Android Auto Android Auto Nice Dan yang ketiga Coba lo lihat pengaturan ini Apa tuh? Pengaturan kursinya Wah Sudah elektris Sudah elektris Wow Keren Tapi baru yang sana aja Tapi untuk driver Sisi driver aja ya Oke Pengaturan nya cukup lengkap ya Oke Nice Terus kemudian apa lagi bang Oh ininya Cluster nya ini Cluster nya pasti beda lah Cluster nya pasti beda Cluster nya pasti beda Oke Oke Dia menampilkan state of charge Terus range baterai kita berapa Dan juga dia menampilkan nih Apa nih Regenerator braking nya Terus mode berkendara Oke Oh ada KERS nih bang Ini nama lain dari Regenerative Braking kali Betul Oh fungsinya sama Oke Nice Ini dial nya juga beda ya Dan dia gak ada Tuas personally Karena mobil ini gak memakai gearbox Dia cuma pake reduction gear aja Oke Oke Sisanya sih sama Terus Ya dengan Trus control nya yang Agak Unik ini ya Tuas nya ya Tuas nya agak unik ya Sangat besar Kalau mobil kan Kalau gak built-in di setir Dia terpisah cuma kecil Oh Oke Jadi itu aja kurang lebih Ya perbedaannya ya Kurang lebih sama Masuk dikasih panur mix-anrum Masih nih ya Very nice banget Nah Lanjut dari pertanyaan kedua Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya bang ya Yuk boleh Oke Tapi untuk pertanyaan ketiga Kayaknya kita pindah Lokasi aja Bosan disini mulu Boleh boleh Yuk Yuk Loh Loh Gimana nih Oh Eon BSD Eon BSD Wah ini nyambung ke pertanyaan ketiga pak Wah apa tuh pertanyaannya Jess Nah kita langsung ke pertanyaan ketiga langsung 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 Ini dari Bro F Pramadipta Dia nanya Chargenya berapa jam sih Nah oke 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 Nah pertama-tama kita jelasin dulu kali ya Kapasitas baterai dari si MG ZS EV ini Betul Dia kapasitasnya itu di 44,5 kWh Jadi lebih besar dibandingkan dengan Kona Electric yang udah pernah kita review juga ya sebelumnya ya Nah untuk opsi pengecasannya gimana pas? Well kalau untuk opsi pengecasannya dia ada tiga ya Yang pertama di rumah Tapi memang itu harus ada daya minimumnya ya Dan cukup lama Kurang lebih sekitar 20 jam-an Jess Jadi kalau misalnya besok yang mobil mau dipakai agak masalah juga tuh Oke Terus yang kedua Itu ada opsi kayak gini nih Jadi charging yang free ya Dari PLN Ini AC Masih ya Sekitar 5-5,5 jam-an Oh oke Lumayan lah ya Lumayan cepat ya Kalau merasa kurang lebih cepat juga Ada lagi tipe DC Tapi biasanya kalau DC itu kita harus bayar Oke Dia fast charging ya Betul Itu sekitar 1-2 jam lah Wih lumayan ya Itu dari 0-2 jam ya 0-1 jam-2 jam-an ya Betul Jadi lumayan kenceng Tapi harus bayar tadi ya Harus bayar Dan harus pakai aplikasinya dari PLN ya Betul Dan kurang ininya lagi kurang convenient lagi Sayangnya Ya Cuma ada di Android aja Jadi kalau iOS user Ya Belum ya Tiba sabar loh Ya Ngarap aja dulu ya Oke Oke itu jadi penjelasannya Jadi kalau di charge di rumah emang agak lama banget ya Betul Jadi kita saranin sih kalian Kalau bisa memang ke charging station yang ada di tempat-tempat umum Seperti di EON Mall BSD saat ini kita sekarang ya Tadi seperti Gopas ada yang AC ada juga yang DC Kalau DC berbayar tapi lebih cepet Betul 1-2 jam doang Kalian sembari makan ngopi santai ya Nonton mungkin Nonton sembari nonton Udah fully charge Luar udah full Tinggal ngecharge ya Tinggal nunggu Tinggal nunggu kalau yang ini 5 jam 5 jaman tadi Oke langsung aja kita lanjut ke pertanyaan keempat kali pas ya Yuk langsung aja Oke let's go Pertanyaan keempat itu dari bro Rayhan Fah RZL Wah apa tuh pertanyaannya? Apakah feelnya lebih mewah dari yang ZS biasa Ungi ZS bensin kali ya Yang udah pernah kita review juga sebelumnya Waktu dulu yang review Iya Jadi kita bicara soal suspensinya Bantingannya kurang lebih sih sama ya Kurang lebih sama Tapi entah kenapa Jess Lu ngerasa gak tadi kita sempet belok agak kenceng Itu Sempet belok agak kenceng Itu tuh ini Apa namanya Berasa lebih limbung Berasa lebih limbung? Berasa gak lo? Kalau gue sih berasa Oh iya 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 Tadi agak sedikit lebih limbung ya Betul Itu mungkin karena Dia lebih berat Oh iya Dan beratnya pun Beratnya cukup signifikan Bedanya sekitar Hampir 30% Oh 30% Oke Kalau yang EV Berarti beratnya tuh Di kisaran 1566 kg Betul Sedangkan kalau yang Bensin Bensin biasa Di 1200an 1258 kg Betul Jadi ada perbedaan bobot disitu ya Makanya tadi agak ngefek ke Tadi ya pas kita bermanoeuvre ya Sayangnya memang tuning suspensinya gak dibedain Jess disitu Hmm sayangnya Konfigurasinya sama oke Itu gak apa-apa Tapi seenggaknya tuningnya Mungkin dibikin lebih stiff ya Lebih stiff ya Harusnya Karena mengingat bebannya tuh lebih berat Disini Agak disayangkan sih Disitu gak disesuaikan Benar Dan juga instan torsinya ya Tadi kan Wah maksudnya Lebih dibuat agak sporty lah ya Yes Betul Bisa ngimbangin Torsinya yang besar banget Oke Udah kejawab ya Pertanyaan keempat Next Pertanyaan kelima Pertanyaannya adalah Konsumsi listrik Per kilometernya Berapa ya Oke Kalau yang selama kita tes ya Jess ya Itu konsumsi listriknya 6,9 km per kilowatt hour Oke Jadi kalau dibanding Kona Masih ini ya Lebih agak Lebih agak boros ya Oke Dengan kapasitas Tadi baterainya kan Di 44,5 kilowatt hour ya Betul Jadi kalau misalkan Dikalikan dengan Tadi pengetesan kita Dikalikan dengan 6,9 km Range nya itu bisa sampai Tiga ratusan ya Iya 307 km Kurang lebih Padahal klaim ini nya 400an Jess Oh klaim nya Di 419 km Oke pas Kita langsung aja Lanjut ke pertanyaan Yang ke enam Well ya Apa tuh Well ini dari Bro Androsumor18 Lebih irit mana Sama Kona Oke Jadi sebenernya tadi Kita udah sempet Nginggung ya Jadi kalau dibandingkan dengan Kona Electric Yang pernah kita review sebelumnya Di MGZ SEV ini Memang sedikit Lebih boros ya Lebih boros dikit Kalau di Kona itu Figurnya tujuan ya Jess ya 7,5 km per kilowatt hour Ya beda dikit lah ya Kalau yang tadi kan MG Ini MGZ SEV 6,9 6,9 6,9 km per kilowatt hour Betul Jadi ya Itu sih ya bedanya Jadi ya Agak beda-beda dikit lah ya Lebih boros ini Lebih boros ini Lebih boros ini Ya betul Oke lanjut ke pertanyaan Ketujuh Dari Bro Petrol 401 Pertanyaannya How Fast How Powerful Langsung kita coba aja ya Langsung kita tes akselonasi ya Langsung kita tes akselonasi ya Pertama kita ke Sport Mode dulu Oke mantap Mati nasi ya Sip Langsung ke SMRF Gila memang mobil istri kok Kerasa banget ya Instantorsinya luar biasa ya Ya udah 100 Udah 100 Berapa Jess Menurut pencetahan kita 0-100 km per jam Mampu ditemu dalam waktu 8,8 detik saja Wah Ya mobil istri memang torsinya Instant ya Jess Instant banget ya Dari bawah ya Terus ngisi terus ya Pas ya Itu lah Karena dia gak pakai gearbox Dia pakainya reduction gear Oke Jadi gak ada lag Jadi perpindahan gigi gak ada kan Dan power delivery nya langsung ke roda Bener banget Lanjut ke pertanyaan ke delapan Ya Jadi ini dari bro Tommy underscore Ferdiansa Pertanyaannya Untuk jarak jauh gitu Kendaraan-kendaraan EV sekarang Mendukung gak bang? Nah Well kalau misalnya jarak jauh sih Sebenernya kalau kita ke arah Jawa sana ya Kayak ke Jawa Tengah, Jawa Timur Itu sudah mendukung lah Karena charging port nya udah beberapa Ada di beberapa Ke SPBU Oke Dan lumayan banyak Oke Itu disediakan sama PLN ya? Sama PLN sama salah satu ATPM Mas Oh ada ATPM Oke Nah Tapi disamping itu Kayak misalnya kita Commuting ke Jakarta ke Bogor Ke Depok Maksudnya Di luar Jakarta ya Masih kurang Masih agak susah ya Ya kayak kemarin kan di mobil dipegang sama Reza kan Oh iya meja ke Bogor Ke Bogor Iya Itu dia nyari charging port susah Susah banget Hmm Dan kebetulan kemarin Pas dia ambil Pas nyampe sana Itu cuma range nya tinggal 15 kiloan Waduh Mepet banget Mepet banget Jadi terpaksa harus nge-charge dirumah Nge-charge dirumah Dan itu lama Tama banget tadi Kisaran tadi pas kita bahas Kalo dirumah tuh pake Apa? Adaptor 20 jam 20 jam Mau gak lo nunggu selama itu? Wah itu tinggal tidur juga gak kelar Gak fully charge ya Sama range nya juga Ya dibilang jauh juga belum ya Masih sekitar 300an tadi ya 300an 37 kilometer Oke Jadi kalo Untuk Tadi yang perjalanan agak jauh sih Lumayan udah banyak di SPBW-SPBW ya Iya itu yang ke arah Cipali Jawa Tengah Jawa Timur Udah banyak lah Tapi kalo misalkan kayak ke Bogor Depok Itu juga Pengalaman gue pribadi juga Itu pas yang Gue pernah kita review Kona Electric Wah Mata gue tuh selalu teruju sama Head unit sama MID Range anxiety nya ya Range anxiety itu masih Aduh masih kerasa banget Jadi was-was ini Nyampe gak ya Nyampe gak ya gitu ya Lo rasanya gak sih bang Pas lo tadi kan kesini kan Ke lokasi syuting Lo juga dari daerah mana tadi? Lo dari rumah lo kan? Dari rumah gue Dan kebetulan deket rumah gue Tadi gue cek Di GPS ada Oh ada charging session Pas gue kesana Charging nya udah gak ada Colokan doang adanya Oke Terus akhirnya gue mikir Kalo bisa pake adapter sama aja Akhirnya gue ke Gambir tadi Dan disitu untungnya udah fast charging Tadi sekitar 30 menitan Udah 80% Hampir 80% Jadi lumayan ya Dari 0-80% Cuma setengah jam aja Betul Tapi hanya di lokasi-lokasi tertentu Berarti ya Kayak cuma di Gambir Di Aeon Di Aeon BSD Jadi ya Infonya Dan di aplikasinya pun Infonya belum terlalu jelas lah Oh di aplikasi charge in nya ya? Ya betul Oke Jadi kalo ditanya mendukung Infrastrukturnya Belum Masih siap Bener-bener siap Masih belum bener-bener siap Bener-bener siap Oke Oke next Pertanyaan ke 9 Dari Bro Zeng Su Lin Apakah worth untuk mereka yang awal-awal Mau memiliki EV? Nah worth it gak? Dengan kisaran tadi harga Di kisaran 550 jutaan ya? Setelah include pajak Dan kawan-kawan Ya Cukup worth it ya? Menurut gua sih cukup worth it ya? Tetapi kalo Ini jadi mobil satu-satunya Pasti mobil bensin lebih worth it sih Lebih worth it Jadi ini cocoknya untuk mobil ke 2 Mobil ke 3 Gitu ya Untuk menghindari ganjil kenaf tadi Bener banget Oke Dan Kenapa gua bisa bilang gitu? Balik tadi ke jawaban gua Untuk pertanyaan nomor 8 Infrastruktur kita belum siap Infrastrukturnya belum siap Sepenuhnya ya Betul Jadi kita mengharapkan dari pemerintah Untuk infrastruktur diperbanyak lagi ya Untuk mobil charging station Betul Gitu ya Terutama di daerah-daerah kayak tadi ya Di Bogor Jago Detabek lah Jakarta sih menurut gua sih udah ya Udah lumayan lah ya Iya Luar Jakarta yang masih agak kurang Nah pertanyaan ke 10 Dari Bro Priambada underscore otomotif 2 Wah Otomotif sekali Wih anaknya otomotif banget kayaknya Oke pertanyaannya gini Nanti keluar di Indo Model ini Apa model facelift yang kayak di Thailand Model facelift tuh Yang kayak gini ya Oh iya Kayak gini Menarik menarik Cakep-cakep Tapi mungkin strateginya sama kayak SX4 sama Hyundai Kona ya Hmm Jadi dia Luncurin yang pre facelift dulu Bener Tahun depannya supaya Maksudnya Ini kan masih brand baru Pasti orang akan cepet lupa Oke Nah Di tahun depannya dia akan munculkan Facelift-nya yang mungkin akan Lasting sampai 4-5 tahun sih Oh bener Betul gua karena seperti itu Jadi sama strateginya kayak Kona Electric kemarin ya Iya Yang punya Om Fitra kan yang pre facelift Terus kemudian setahun kemudian Tahun ini dikeluarkan yang facelift Iya Iya jadi cakep Dan kita berharap yang sama juga Di MG ZS EV ini ya Betul Betul Nanti keluar yang kayak model di Thailand ya Cakep ya setahun kemudian Dan lebih fresh Lebih fresh Lebih fresh Lebih fresh So itu aja CVT Talk Show Sekali ini Mengenai MG ZS EV Yes Terimakasih buat CVT Yang udah memberikan pertanyaan ya Iya Dan mohon maaf Buat kalian yang belum Terjawab pertanyaannya Nanti akan kita coba Usahakan Job di Instagram Bener banget So konklusinya Ya kalau mau dibilang Overall ya Mobil ini secara design Terus keberan fitur dan teknologinya Pastinya EV Dengan harga yang dikisaran 550 jutaan Worth it ya bang? Worth it sih Tapi kalau misalnya ada mobil listrik yang lebih murah Yup Mobil ini akan sangat rentan sih Dan kita juga berharap ya bang ya Soal infrastruktur lagi Balik lagi Kepada pemerintah Dan juga mungkin Dari perusahaan-perusahaan swasta Ya yang mau Bikin charging station Gitu Memperbanyak lagi infrastruktur Jadi Orang membeli mobil listrik itu Jadi lebih Apa ya bang ya? Nyaman Ada peace of mind lah Peace of mind Jadi range anxiety itu diharapkan Sudah mulai menurun Menurun dan kalau bisa ilang Ilang Bener Jadi kayak kita bawa mobil bensin aja Betul Jadi bawa mobil listrik nih Eh udah mau habis nih baterai Charging station dah Gitu kan Betul Oke so itu aja kesimpulan dari kami CVT Talkshow kali ini Mengenai MG ZS EV So gue Jesandika Syarif Gue Gopas Tobing Kami pamit Thank you for watching Like video ini Subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Dan jangan lupa main di Instagram kita Ke at CVT.Indonesia Disitu banyak story kalau kita lagi syuting Dan juga banyak Berita otomotif di Indonesia Dan juga di dunia Mantep banget Oke sekian aja dari kami Thank you for watching Stay tuned